Pendidikan itu bukan sebagai komersial, artinya di sini mahasiswa atau anak-anak atau mahasiswa di sini bukan dijadikan sebagai konsumen atau bahan komersial. Kenapa? Karena pendidikan itu digunakan sebagai individu-individu bagi mereka yang ingin meraih pendidikan, yang ingin meraih cita-cita mereka. Karena pendidikan di sini adalah berfungsi sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga khususnya para generasi-generasi muda seperti itu. Pendidikan di sini, saya sangat tidak setuju kenapa bisa disebut sebagai bahan komersial karena di dalam pendidikan itu terdapat beberapa-beberapa kemudahan untuk mahasiswa dapat meraih pendidikan tersebut, yaitu pertama dengan adanya beasiswa. Beasiswa di sini dijadikan sebagai sebuah sarana bagi mahasiswa untuk bisa meraih pendidikan tersebut. Beasiswa di sini dapat didapatkan dari luar perguruan tinggi maupun dari dalam perguruan tinggi. Dari luar perguruan tinggi tersendiri itu ada dari swasta dan pemerintah. Swasta itu dapat dicontohkan seperti beasiswa jarum, BI, dan lain-lain. Sedangkan untuk beasiswa dari luar perguruan tinggi yaitu pemerintah dapat beasiswanya yaitu bidik disip. Dan untuk beasiswa itu sendiri tidak ada atau terdapat juga di dalam perguruan tinggi di mana mahasiswa itu mengenyam pendidikan. Memang semuanya tidak sama beasiswanya, Tetapi itu pasti di dalamnya terdapat beasiswa-beasiswa untuk mahasiswanya dapat meraih pendidikan di sana tanpa mengeluarkan banyak biaya seperti itu. Selain itu juga, beasiswa dari perguruan tinggi swasta itu dapat didapatkan dari yayasan-yayasan yang mengibatkan anggaran-anggaran kepada swasta, sehingga program beasiswa di dalam perguruan tinggi itu sangatlah banyak. Sehingga itu dapat memudahkan bagi mahasiswa untuk meraih beasiswa tersebut. Selain itu juga, sekarang saat ini banyak sekali perguruan tinggi yang memberikan kemudahan serta keringanan dalam hal membayar iuran atau SKS atau biaya kuliah dengan menggunakan sistem angsuran. Jelas ini sangat mempermudah bagi mahasiswa untuk dapat terus melakukan perkuliahan di dalam perguruan tinggi tersebut dengan adanya keringanan seperti itu. Sehingga mereka tidak begitu dibebankan dalam hal finansial seperti itu. Selain itu juga saya mendengar tadi singgungan bahwa fasilitas di sini dapat menjadi sebuah masalah. Padahal fasilitas di situ dapat digunakan hanya untuk beberapa jurusan yang memang memiliki kesengambungan dengan fasilitas tersebut. Misalkan dengan jurusan biologi. Jurusan biologi mahasiswanya sangat membutuhkan laboratorium seperti itu. Lain halnya dengan mahasiswa yang berasal dari jurusan seperti administrasi publik, hukum, dan lain-lain itu tidak memiliki hubungan dengan fasilitas lab laboratorium tersebut. Seperti itu. Dan dengan adanya perguruan tinggi swasta yang saat ini bermunculan banyak sekali, itu akan menjadi sebuah peluang yang sangat baik bagi mereka-mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Karena biasanya, dan ini memang nyatanya, saya melihat sendiri bahwa perguruan-perguruan tinggi swasta yang baru bermunculan itu memberikan feedback atau cashback pendidikan yang lumayan cukup banyak. Sehingga di situ mahasiswa tidak perlu mengeluarkan beasiswa yang begitu banyak agar bisa melakukan pendidikan tersebut di sana seperti itu. Selain itu juga, dengan adanya perguruan tinggi-perguruan tinggi yang seperti itu, itu sudah sangat jelas membantu sekali mahasiswa untuk mendapatkan pendidikannya. Selain itu di sini juga program tenaga pengajian seperti dosen ataupun guru juga sangat berperan penting untuk bisa memberikan motivasi kepada mahasiswanya agar dapat mendorong motivasi terus belajar agar dapat mendapatkan beasiswa tersebut seperti itu. Sehingga mahasiswa akan mendapatkan kemudahan serta keringanan bagi dirinya sendiri untuk mendapat pendidikan di sana. Terima kasih. Terima kasih.